hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semua Bagaimana kabarnya mudahan lagi bersehat ya oke kali ini kangengan teknisi ada kedatangan sebuah televisi 14 ini ya ini televisinya Oke kita putar nih modelnya ya Hai nih modelnya Kalemang akan membukarnya dan akan memperbaikinya katanya televisi ini mati total Oke bila teman-teman teman-teman ingin tahu kerusakan televisi ini simak terus dan tonton terus di channel emang teknisi terkenalkan kita bongkar saja televisinya eh teman-teman ini dalaman mesinnya Oh ya soalnya ini katanya kata orangnya ini baru satu bulan ya eh eh tiga bulan ini baru tiga bulan ya sudah mati ini mesinnya ya teman-teman Oh ya ini tiga bulan katanya udah mati Hai nih soalnya ini debunya juga enggak ada tetap belum kotorlah teman-teman saya akan cek ke bawahnya cuman saya akan cabutin dulu satu persatu ya Oke kita lihat bawahnya Oh ya kan ini belum pernah servis ya teman-teman Hai ini belum terkena servisan ini masih ori Hai Oke kita lihat aja kita ukur ada berapa tegangan atau kita sebelum mengukur cek dulu eh takutnya ditakutkan ya eh bila langsung dicolokan takutnya jeklek NCB karena belum tahu kata orangnya sih mati katanya tapi dan matinya nggak tahu kita ukur sebelum kita colokan listriknya kita ukur dioda ini ini dioda AC ya dan MOSFET ini kita ukur ya dan transistor ini kita ukur dan nih dioda DC nya kita ukur ya dan ini nih nih dioda yang berhubungan ke kapasitor keramit ya kita ukur juga oke oke kita akan matikan dulu ya oke teman-teman saya sudah cek dioda ini dioda AC dioda AC ya nih ini sudah saya ukur dan MOSFET sudah saya ukur dan dioda ini sudah saya ukur dan ini saya akan tes itu dengan menggunakan modifikasi kabel kipas angin ya ini itu memakai ini karena ini jauh ya oke teman-teman bedakan ya antara gosing sama AC sini ada keterangan untuk AC ya kalau gosing tidak ada oke kita colokan siapkan apometer digital atau apometer manual oke saya akan colokan oke sudah dan ingat kabel hitam ke ground oke dan untuk pengukuran maksimal yaitu 200 ya oke kita ukur ini sudah saya colokin kita ukur ada berapa ya kita ukur di bagian B plus nya saja B plus ya ini B plus yang ke jalur playback oke kita lihat ada 30 nah disini bentar kita arahkan ke sini aja oke kita menuju ke B plus nggak ketahuan ya teman-teman ya oke kita ke B plus ya teman-teman ya lihat ini B plus ya lihat dia dari trapo switching ya ini B plus ada 30 ada 30 40 volt ya lubah-rubah ya ini B plus yang lainnya ke bagian vertikal yaitu bagian disini menada 4 volt dan ke bagian ke tuner itu tidak ada sama sekali ya teman-teman ada 2 volt dan untuk bagian ke speaker eh apa namanya audio cuman 1 volt oke kita ukur di bagian nih ini di sini ada sebuah eh apa ya trim pot kita ukur trim potnya aja ya ya cuman ada 6 volt ya di sini tidak ada di sini nggak ada ya harusnya di sini eh besar ya di sini bespar yang menuju ke bagian kafler ya di bagian ke kafler ya ini menuju ke kafler dan menuju ke trim pot ya harusnya besar berarti ada masalah di bagian trim pot oke teman-teman saya akan ganti trim potnya jangan ke mana-mana tonton terus ya oke teman-teman ini saya sudah menggantinya ya trim potnya ya ini trim potnya saya setiapnya sudah ada dan sekalian saya eh elko ini saya ganti ya ini saya ganti dan elko buat ke vertikal juga saya ganti cuman disamakan ya cuman ada perbedaan polnya saya dibesarkan sedikit tapi uf-nya tetap sama ya ya ini elko-nya kecil-kecil ini 100 uf ya 35 pol ini tetap sama saya punyanya 35 pol dan ini elko 470 dan ini 470 ini ini 470 30 dan saya samakan saja ini 435 dan ini 35 dan tidak ada perubahan lagi dan jangan lupa teman-teman solder ulang semua ya tapi enggak semua yang dikiranya udah pada tipis ya soalnya kalau mesin Cina ini solderannya tipis terus oke jangan plit 5 jangan plit 10 ya solder lagi yang sedikit 5 nya ya atau yang sering panas ya sering panas seperti disini ya disini atau disini ya atau di bagian vertikal ini ya solder ulang lagi atau di bagian audio oke teman-teman sekarang kita tes apa ada perubahan oke tapi jangan lupa sebelum ngetes teman-teman ya cek dulu ya yang tadi solderan takutnya ada yang nempel ya jangan sampai kerja 2 kali ya dites dulu dicek dulu ya semuanya kalau udah oke jadi ada silahkan langsung tes oke saya akan langsung tes dan saya akan ukur kembali oke ini saya akan tes oke saya akan cek pakai apodigital oke teman-teman kita tes B plus ini B plusnya ya lihat lihat di apometer ya ini B plus oke ada berapa 100 lebih ya oke biasanya 110 ya ini kurang nempol gak masalah ya dan kita tes bagian cek bagian vertikal ini vertikal ada 26 ya tadi ada 6 pol bagian ke apa sih 9 pol harusnya 10 pol ya ini bagian ke audio ini dia audio yuk nah 14 pol oke harusnya 15 pol oke teman-teman kita lihat gambar dari depan apakah sudah menyala atau belum oke teman-teman lihat oh sudah menyala ya teman-teman ya nah ini 29 teman-teman oke teman-teman begitu ya cara cara memperbaiki televisi merek ini ya merek ini jadi harus di cek dulu cek semua ya full-fullnya udah segitu aja teman-teman ya bila nanti ada gejala lain silahkan teman-teman berkomentar di kolom komentar saya ya oke jangan lupa teman-teman dukung saya di channel emang teknisi ya biar saya tambah semangat ya membangun channel saya ya buat teman-teman semua ya saya akan bagikan ilmu saya untuk kalian semua atau untuk teman-teman semua bagi yang pemula maupun yang setengah-setengah ya yang sering main di elektronik oke teman-teman saya akan kasih antena dulu mana-mana antenanya ya wah ini dia antenanya nih saya kecelokan biasanya langsung ada teman-teman ya kalau nggak ada berarti ada kerusakan lagi oke teman-teman ya udah ada kan teman-teman ya gambarnya udah ada oke teman-teman ya oke teman-teman itu dulu ya cara membetulkan ya dan perbaikinya oke ini tipi yang pertama ya ini semuanya ada tiga jadi ini yang pertama ya yang kecil yang 17 in oke teman-teman kita akan lanjut di video berikutnya untuk memperbaiki televisi yang kedua oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih